Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan reaksi antigen antibodi Kami beranggotakan Ades Eldianto, Danis Falfi Tasari Ermin Nurmalasari, Mario Gondolfa Ngolot Basofi, Nana Fitri Puput Sulistia Mingrum Ruth Angelica dan Tesalunica Antigen merupakan suatu substansi dianggap menda asing oleh tubuh, dan akan memacu terjadinya respon imun yang akhirnya memacu produksi antibodi Antigen dapat berupa bahan yang larut ataupun dapat berupa toksin atau bahan yang berasal dari bakteri, virus, sel darah merah Banda selage berupa protein, polisacarida glikoprotein, glikolipid atau nukleoprotein DM-nya yaitu 10.000 Secara fungsional, antigen dibagi menjadi dua, yaitu imunogen dan hapten Karakteristik antigen Antigenitas, kemampuan untuk menginduksi produksi antibodi Spesifitas antigen, kemampuan untuk berikatan dengan antibodi yang sesuai Imogenitas, kemampuan AG untuk menginduksi respon imun spesifik Imunoreaktif, kemampuan antigen untuk berikatan dengan AB yang sesuai Sifat Jat untuk menjadi antigen Yang pertama, sifat asing Sistem imun mampu membedakan senyawa asing atau bukan Sifat kinias, bagai besar merupakan protein dan polisacarida Kekasan antigen Molekul antigen mempunyai tempat aktif pada daerah tertentu yang terlibat pada ikatan antibodi Antigen tersusun atas epitop dan paratop Epitop adalah bagian dari antigen yang dapat mengenal atau menginduksi pembentukan antibodi Sedangkan paratop adalah bagian dari antibodi yang dapat mengikat epitop Jenis antigen berdasarkan spesivitasnya Heteroantigen dimiliki oleh banyak spesies Senoantigen terdapat pada sejumlah hewan dan mikroorganisme yang sekelompok Aloantigen spesifik untuk individu dalam satu spesies Kemudian ada antigen organ spesifik hanya dimiliki oleh organ tertentu Autoantigen dimiliki tubuh sendiri Jenis antigen berdasarkan ketergantungan pada sel T Di mana T-dependent adalah antigen yang perlu pengenalan terhadap sel T dan sel B untuk merangsang antibodi T-dependent adalah tenta antigen yang dapat merangsang sel B tanpa mengenal sel T dahulu Selanjutnya kita akan membahas tentang antibodi Antibodi merupakan bagian pertahanan tubuh yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi zat asing yang masuk ke dalam tubuh Antibodi akan berikatan dengan antigen Antibodi disebut dengan imunoglobin atau IG berupa protein blue buden dan jumlah kurang lebih 20% dari total protein plasma Struktur dasar ini atau imunoglobin molekul terdiri dari 4 rangkaian asam amino yang berikatan dengan jebatan disulida masing-masing setengah dari molekul imunoglobin terdiri dari 1 rantai panjang dan 1 rantai pendek kemudian ada fungsi antibodi yang pertama menetralkan AG mengaktifkan komplement kemudian ada persiotipating antigen kemudian ada facial attending phagocytosis kemudian ada stimulasi phagocytosis dan aktivitas PMN kemudian ada aktivitas shell match bahan kimia antigen yang pertama protein bersifat imogenik umumnya multideterminan dan unifalien yang kedua polisacarida bersifat imogenik bagian pemukaan sel mikroorganisme respon imun membentuk antibodi yang ketiga ada lipid kurang imogenik hapten imogenik bila berikatan dengan karir protein contohnya yang keempat ada asam nukleat kurang imogenik imogenik bila berikatan dengan karir protein contoh DNA pada SLA reaksi antigen-antibodi interaksi antigen-antibodi atau reaksi antigen-antibodi adalah interaksi kimia spesifik antara antibodi yang dihasilkan oleh sel dan antigen selama reaksi ini reaksi ini merupakan reaksi yang mendasar dalam tubuh membuat tubuh dilindungi dari molekul asing yang kompleks seperti patogen dan racun kimianya reaksi antibodi dengan antigen tergantung pada jenis antigennya misalnya antitoksin inatifaktitoksin kemudian anti-antibodi mencodin virus sehingga virus tidak dapat masuk ke sel kemudian yang ketiga ada ikatan AGAB pada dinding bakteri akan menarik makrofak dan sel fabosif bakteri akan dimakan dengan mudah ini yang disebut dengan opsonisasi yang keempat ada antibodi bereaksi dengan antigen pada dinding sel bakteri mengaktifkan sistem komplement C1 dan C9 yang akan mengacurkan bakteri Faktor-faktor yang mempengaruhi antigenitas yang pertama prognis self atau non-self determinan antigen atau epitope ukuran molekul komposisi struktur kimia struktur fisika degrabilitas ag dosis food adjivans genetik dan umur penandaan permukaan sel untuk sistem imun yang pertama untuk identifikasi sel yang kedua merupakan molekul yang menggambarkan fungsi sel dalam diferensiasi yang ketiga merupakan antibodi monoklonal yang bereaksi dengan polipeptida dari permukaan sel diperkenalkan pertama kali oleh Joyce Collor dan sikensial milton yaitu teknik pemisahan untuk memproduksi antibodi yang homogenitas dari antigeni spesifik yang telah diketahui fungsi sel yang sudah diimunisasi dengan sel miloma itu sel yang itu untuk memproduksi antibodi dan sel miloma berkembang terus pada kultur sel demikian presentasi dari kelompok kami apabila ada materi yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih